Ya Habibiyah Muhammad Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uang hasil riba yang terlanjur diterima Sebaiknya digunakan untuk apa? Mana yang lebih baik Yang dikasih ke fakir miskin Atau untuk pembangunan masjid Atau yang lainnya? Bismillahirrahmanirrahim Pertama Riba adalah dosa Dari dosa-dosa besar Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Mengumumkan bagi pelakunya Dengan perang dengan Allah Wa in lam taf'alu Fa'danu biharbin min Allahi wa rasulih Jika kamu tidak mau menghentikan Perbuatan riba kamu Maka Allah umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya Begitu besar dosa riba Sehingga Allah mengikrarkan perang dengannya Ada dua dosa Yang Allah mengikrarkan perang Pertama riba dari ayat yang kita dengar tadi Yang kedua Mengganggu waliyun min awliya illah Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda Allah berfirman Siapa yang mengganggu waliyun min awliya illah Maka perang denganku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan amatid kudsi Maka dua dosa ini Kebanyakan pelaku dari dua dosa ini Tidak mati kecuali su'ul khatimah Pelaku riba Dan pelaku orang yang mencaci dan mengganggu Waliyun min awliya illah Kebanyakan tidak akan mati kecuali su'ul khatimah Bagi anda Yang sudah terlanjur Dan mendapatkan Uang riba tersebut Yang jelas haram Maka uang riba itu Bukan milik anda Sehingga Kalaupun anda Berikan kepada fakir miskin Itu nilainya bukan sadakah Untuk anda Karena itu bukan uang anda Bagaimana solusinya Jadi pertanyaannya Apakah dikasihkan masjid Masjid jangan dikasih uang riba Riba kata ulama Bisa dimanfaatkan Di masalahatil muslimin Untuk urusan masalahat Bikin jembatan Kemudian memperbaiki jalan Membikin wisi umum Atau kepada Fukuraul muslimin Al-muttar Orang-orang fakir Yang betul-betul terpaksa Kalau tidak makan Dia akan mati Maka hal semacam itu Boleh diberikan riba Seperti halnya Orang yang terpaksa Kalau tidak dikatakan terpaksa itu Kalau tidak makan Dia mati Hal itu boleh Untuk memakan apapun Walaupun itu bangke hal yang najis Dengan kadar Untuk menyambung hidupnya Inilah Ulama mengatakan Bagi yang Telanjur Mendapatkan hat terriba Maka bisa Dimanfaatkan Untuk hal yang semacam itu Pembangunan jembatan Pembangunan Memperbaiki jalan Wisi umum Atau fakir miskin Yang betul-betul kelaparan Mudah-mudahan Allah Selamatkan kita semua